Shalom, kamu akan memperoleh hidupmu. Dalam Injil hari ini, Lukas bab 21 ayat 12-19, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertahan dalam kesulitan. Mengapa demikian? Di dalam situasi sulit, sering tumbuh keutamaan-keutamaan, dan juga muncul keberanian untuk memberi kesaksian tentang hidup, sesama manusia, lingkungan hidup, kerjasama, persaudaraan, dan lain-lain. Siapa yang melarikan diri sering malah tidak berkembang, bingung, mempermasalahkan orang lain, main hakim sendiri dan menjadi orang yang sulit. Bahkan ada yang mengalami kematian. Maka, siapa yang bertahan dalam kesulitan, tantangan dan salib, akan memperoleh hidup, makin mengerti apa artinya berkorban, setia, mencintai, menghargai, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Marilah berdoa. Bapak yang maha kasih, aku kini menyadari bahwa bersama engkau, aku bisa melewati masa-masa suram dan mengatasi keputusasaan. Jadikanlah aku anakmu yang setia, rendah hati, dan rela untuk menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan dan kemalangan. Semoga kehadiranku menjadi tanda kasihmu dan membuahkan rasa syukur bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!